Hujan lokal ya, disana hujan, disini gak hujan Basah-basahan diliatin orang di cuaca terik Tapi yaudah biasa lah, namanya juga musim hujan Tapi ngomong-ngomong, hujan-hujan ngapain sih pergi? Jadi kita nih mau unboxing paket Yah, kita masuk dulu Ini dia paketnya Paketnya langsung kita buka aja Sebenernya bubble wrapnya cukup besar ya Karena harusnya bokhubnya tuh gak segede ini Ada penyok dikit, mungkin pas pengiriman Semoga isinya baik-baik aja Kita cepetin aja ya Ini dia, keliatan ada tulisan fragile juga Di lagbannya, kita keluarkan Ya sebenernya standar sih bubble wrapnya Gak tebel banget, cuman ya cukup lah Asal dalamnya baik-baik aja Kita gunting Nah, ini dia boxnya kayak gini Cakep sih Cuman ini kayaknya bukan box ori Ya, box formalitas gitu lah Karena saya memang belinya bukan baru Ini bekas Di bagian depan ada tulisan google pixel dan gambar hpnya Simple, warna dasarnya putih Di kanan ada tulisan google pixel Terus di sebelah kiri juga ada tulisan google pixel Polos, putih Di atas ada logo google Terus di bawah juga polos Nanti di belakang juga polosan aja Tapi ini gak bisa jadi patokan sih Karena ini memang mungkin bukan box orinya Mari kita copot segelnya Nah Kita keluarin Tinggal tarik aja Tapi ini kayaknya agak-agak kenceng ya Agak susah juga ini guys Nah, terbuka juga Ini hpnya di plastikin gitu aja dong Yaudah lah Yang penting Normal Loh, loh, loh Tapi kok beda guys sama digambar ya Waduh Ini beda sama boxnya guys Waduh, gimana ini Kena tipu kita Nah, ya iyalah Beda Ini adalah google pixel 4 Bukan yang kayak digambar Yang merupakan google pixel 6 Makanya aku bilang Ini box tuh Cuma kayak formalitas aja Singkirin aja dulu hpnya Kita coba lihat isi dalam boxnya Disini kita dapet charger Sellernya juga udah bilang gitu sih Tapi pas ditanya ori apa enggak Dia bilang om aja Ternyata isinya memang Malah charger soni Yang pastinya Bukan charger ori soni Karena soni sekarang pun HP barunya gak dikasih charger Juga ini enteng banget sih Pastinya mungkin bukan ori ya Ini ala-ala aja gitu Jadi saran sih Gak usah dipakai yang kayak gini ya Karena meragukan kualitasnya Atau bisa dipakai Tapi buat perangkat lain Yang gak terlalu sensitif Ini ada buku Buku-buku kitab gitu Ada link juga ke website google Ada sim ejector Lumayan Dan emang ini yang dibutuhkan Daripada yang lain Ada manual book Dalam berbagai bahasa Nah terus disini juga ada Kabel chestnya Yang kayaknya Pasangan si charger itu Karena serasi warnanya Nah kualitasnya juga Ecek-ecek guys Bahkan Saya beli fun color Harga 100 ribuan Itu kualitas kabelnya Lebih bagus daripada ini Menurutku ya Gak usah dipakai sih Kecuali buat perangkat-perangkat Yang gak terlalu Butuh daya gede Kita dapet OTG Warna putih Cakep sih Keliatannya Ya lumayan lah Keliatannya berkualitas ya Masukin aja semuanya Karena gak kepake juga Biarin aja di dalam box Kecuali pinnya Sim ejector yang kita butuhin Kenapa habis sekarang Rata-rata buka simnya Pake pin Ya gak kayak Sony aja Simple Kita tinggal buka Selesai Dan anti ribet Dan juga ini Bisa tetep tahan air Kok ngapain dibikin ribet Nah ini dia HPnya diplastikin gitu aja Ada hidrogel buat perlindung layar Remain lah Bonus Pixel 4 ini Bentuknya kayak gini ya Kita dapet warna yang hitam Sebenernya pengen yang putih Atau orange Tapi adanya ini Tapi ya Oke lah Gagak bro Di sisi samping cukup mulus Cuma di pojokannya tuh Memang ada kayak Barat-baratnya Nah tuh Keliatan gak temen-temen Pojoknya tuh kayak udah pernah Kebanting-banting gitu Tapi di sisi atasnya sih mulus ya Disini juga ada Terus ini agak renggang Kalian bisa liat gak Agak renggang dia Terus di sebelah bawahnya juga sama Intinya semua pojokannya tuh Dia luka gitu Ini ada cukup besar nih Bagian sini Kayak bekas jatuh Atau kegores Atau kebentur gitu lah Nah disini mending Tapi tetep ada Cuman memang untuk bagian Samping-sampingnya Mulus sih Masuk ke backdoor Gak ada apa-apa Masih oke Di seller sih Keterangan 90% Kondisinya ya Dan ini keadaan nyatanya Ini di bagian bawah Ada baret-baret Rambut tipis gitu Ya oke lah Tapi sayangnya Deket kamera ini Agak renggang ya Dan renggangnya cukup parah ya Mungkin lemnya Udah gak terlalu rekat Gak terlalu suka sih Sebenernya yang kaca gini Karena pasti ngecap Beda sama warna yang lain Yang Google bikin doff Di bagian modul kamera sih Oke aja Gak ada baret Di depan layar juga Kayaknya Gak ada Cuman ini agak renggang dikit Rasanya aja sih Gak sampai yang keliatan gitu Tombolnya masih enak Pernyah Oke Kita coba hitupin aja Ada peringatan Sepertinya Bootlezernya udah dibuka Ya mungkin ini HP memang udah di otak-atik ya Mungkin IMEGnya udah di rewrite Dan sebagainya gitu Maklum lah Karena Google Gak resmi di Indonesia Yang penting Jadi aja sih Nah cukup cepet ya Botinya Padahal pertama No SIM card Ini aku beli yang varian Yang ada sinyalnya Bukan yang wifi only Harusnya sih ada sinyal Nanti kita coba Ya untuk layar ini Memang ada tompel Bentar Ganti dulu ke putih Nah ini di bawah ini Ada tompel Memang Aku beli dengan keadaan Yang tau minusnya Kayak gini Jadi ini bukan penipuan Setelah diperhatikan Ternyata bagian backdoor Di samping ini Renggangnya cukup parah ya Ini kayak Bisa dilepas gitu sih Cuman di bagian situ aja sih Di pinggir-pinggir yang lain Enggak Kita copot SIM-nya SIM tray-nya Kita mau masukin kartu Buat nyoba Apakah benar Ada sinyalnya atau enggak Nih gue Pakai axis ya Kita masukin Nah ini dia Terus Kita lihat Di atas Itu ada sinyalnya Cuman no service Nah itu kebaca kartunya axis Ini no connection Karena memang Disini sinyalnya Enggak ada ya Untuk kartu axis Di tempat ini Cuman ini udah kebaca axis Berarti udah jadi Dan note aja Ini kan Ngedit Setelah pake hp-nya Memang udah Sinyalnya ada Gitu Kalau enggak di tempat ini Karena disini Memang kartu axis Susah Untuk kamera Kita coba Ya berfungsi Untuk buka-buka menu Kayak gitu Ya smooth sih Dan Enak-enak aja Aplikasi bawahnya ya Gak banyak Bloatware Bloatware Segala macem ya Clean Ini sebenernya sih Aku udah biasa Pake UA yang kayak gini ya Walaupun Pake custom room Untuk kameranya Semuanya berfungsi Kamera depan Belakang Kamera selfie Maksudnya Sama kamera Zoom-nya Juga berfungsi Untuk review lengkap Mungkin Kita direviewnya aja Ini kan Sesi unboxing aja Kita mau pake ini HP dulu Mungkin semingguan lah Nanti kita review Dan untuk Detailnya ini Kameranya masih oke juga Sekian aja Video kali ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax